Bentrok mewarnai demonstrasi warga di Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah hingga sejumlah kendaraan milik polisi dan perusahaan rusak. Kondisi keamanan di lokasi kejadian sudah kembali kondusif, namun ratusan anggota kepolisian masih diturunkan untuk menjaga keamanan. Ujuk rasa masa terhadap PT Bangun Jaya Alam Permai di Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah berujung rusuh. Masa yang menuntut plasma sebesar 20 persen kepada pihak perusahaan mengamuk setelah komunikasi yang dibangun menemui jalan buntuk. Akibat bentrok, sejumlah kendaraan milik perusahaan serta fasilitas milik perusahaan milik PT Bangun Jaya Alam Permai rusak, termasuk sejumlah unit mobil milik kepolisian. Sementara dari hasil lakuran yang kami terima, bahwa ada dua permintaan atau tutupan dari masyarakat itu. Yang pertama, yang pertama ingin ketemu dengan Bupati Setempat, Bupati Seruian dan SKPD yang ditempat. Kemudian yang kedua adalah meminta 20 persen plasma. Intinya, dari pihak perusahaan belum bisa menyanggupi atas permintaan tutupan tersebut, dan dari pihak pengkot sendiri tidak ada hadir di sana untuk menyampaikan mekanisme aturan yang berkaitan dengan plasma, sehingga Masa merasa tidak puas. Beberapa orang warga serta polisi mengalami luka ringan akibat bentrok tersebut. Kondisi keamanan di lokasi kejadian sudah kembali kondusif, dan sedikitnya 300 aparat kepolisian diturunkan untuk menjaga keamanan. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton!